Baik kita perhatikan soal di depan ini kita besarkan sedikit Ya biar agak ketengah ya sehingga kita mudah menyimaknya Baik di depan ini ada soal pecahan aljabar X kuadrat plus 5 X plus 6 per X kuadrat plus X minus 6 Nah ini diminta kepada kita untuk menyederhanakan jenis pecahan aljabar ini Tetapi sebelum kita lanjut bagi ada yang baru bergabung dengan channel ini Tidak perlu ragu-ragu kalau Anda suka silahkan di subscribe like dan Pak Yu diberi komentar Untuk itu semuanya Pak Yu mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga hari-hari Anda menyenangkan Ya kita lanjutkan Jadi X kuadrat plus 5 X plus 6 per X kuadrat plus X minus 6 Nah disini kita sering terjebak apalagi anak-anak ini Sering terjebak oleh karena merasa bahwa Bagian-bagian aljabar yang sejenis yang sama itu bisa dihilangkan Bisa disilang Contoh misalnya begini Ini X kuadrat Ini di penyebut juga ada X kuadrat Kemudian disilang Kemudian disini ada 6 Kemudian ada minus 6 juga Kemudian ini disilang juga Kemudian ini ada X di penyebut Kemudian di atas ada 5 X Kemudian X nya disilang Dan cara itu adalah cara yang tidak benar Cara yang keliru Oleh karena itu Kita harus hati-hati Terutama kita sebagai orang tua Supaya bisa memimbing anak-anak kita Untuk menentukan bagaimana cara menyederhanakan yang benar Ya yang benar Nah Jadi Cara untuk menyederhanakan yang benar itu adalah Baik pembilang Maupun penyebut Itu difaktorkan lebih dahulu Sesudah difaktorkan Nanti faktor-faktor yang sekutunya Baru disilang Nah begitu caranya Begitu caranya Jadi Prinsip ini Aturan ini Betul-betul dipegang Pada Saat kita menyederhanakan Sebuah pecahan al-jabar Yang seperti begini Jadi kita ulang sekali lagi Bahwa Pecahan al-jabar ini bisa disederhanakan Dengan cara Faktor sekutu pembilang Dan faktor sekutu penyebut Itu harus Faktor sekutunya yang disilang Nah Oleh karena itu Pak Yud Anjurkan kepada Anda semua sebagai orang tua Yang mempunyai anak-anak di SMP Maupun di MTS Untuk bisa membimbing Anak-anak kita Agar memberikan Pekerjaan yang benar Pada saat Menyederhanakan pecahan Seperti itu Nah sekarang Langkahnya bagaimana Langkahnya bagaimana Ya kita kembali ke Kekecilkan dulu lagi Ya Nah Jadi Pembilangnya Kita akan Faktorkan terlebih dahulu Kemudian Penyebutnya Juga kita faktorkan Lebih dahulu Artinya Baik Pembilang Maupun penyebut Itu sama-sama kita Faktorkan Ya Kita faktorkan ya Jadi X kuadrat Plus 5X Plus 6 Itu dapat Difaktorkan Menjadi X plus 3 Begitu Kali Ya Kali X plus 2 Nah Begitu Kali X plus 2 Ini pembilangnya Pembilangnya Nah Sekarang Kenapa Bagaimana kok X kuadrat plus 5X Plus 6 itu Dapat difaktorkan Seperti begini Pada video-video Yang lalu Pak Yud Silahkan Anda Lihat Itu Bisa Bisa ditemukan Penjelasannya Jadi secara sederhana Begini 6 Ini hasil kali 3 dengan 2 Sedangkan 5 Ini jumlah Dari 3 dan 2 Jadi jumlahnya Itu 5 Hasil kalinya 6 Begitu Nah Sekarang bagaimana Dengan penyebutnya Penyebutnya juga Dengan cara yang sama Dengan cara yang sama Ini X dulu Begitu Kemudian Ini juga X dulu Begitu Kenapa Karena X kali X itu Akan X kuadrat Nah sekarang Bilangan yang Hasil kalinya Minus 6 Dan jumlahnya 1 Adalah bilangan Min 3 Negatif 3 Bukan negatif 3 Tapi Plus 3 Ya Dan Minus 2 Nah Begitu Plus 3 Dan minus 2 Jadi Dengan demikian Kita bisa Memfaktorkan Baik pembilang Maupun penyebutnya Pembilangnya menjadi Pembilang yang disini Sudah difaktorkan Kemudian penyebutnya Juga sudah Difaktorkan Nah Sesudah begini Maka yang Sama itu Kita silang Mana ya faktor sekutunya Ini Ini Dengan Ini Jadi yang tinggal apa X plus 2 Dengan X minus 2 Sehingga ini Bisa kita lanjutkan Menjadi X plus 2 Per X minus Minus 2 Nah Inilah Hasil penyederhanaan Dari Pecahan Yang di atas Tadi Ya Pecahan yang Ini Jadi kita ulang Ini juga sudah Sudah tidak bisa Disederhanakan lagi Tidak kemudian X dengan X disilang Kemudian 2 dengan Minus 2 Juga disilang Itu tidak bisa begitu Karena ini adalah Satu bilangan Artinya X plus 2 adalah Sebuah bilangan Sebagai pembilang Kemudian X minus 2 Juga sebuah bilangan Sebagai Penyebut Jadi kita ulang sekali lagi Hati-hati Pada saat kita Menyerahkan pecahan Kita sebagai orang tua Itu bisa Memimpin Anak-anak kita Menjadi Mengikuti Cara-cara yang Benar Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya